Oke guys, balik lagi dengan Anda disini Jadi kali ini kita mau review Handphone terbaru dari Samsung Samsung S20 Ultra Oke guys, jadi gue udah pegang handphone ini selama seminggu Dan sekarang gue pengen bikin video reviewnya Pengalaman gue megang handphone ini selama seminggu Dan opini gue soal Handphone ini worth it gak sih seharga 18,5 juta rupiah Jadi S20 Ultra ini adalah series yang paling tinggi diantara S20 series lainnya Menurut KPBI, Ultra memiliki makna luar biasa berlebih-lebihan S20 Ultra ini hadir dengan kamera yang sangat besar Yaitu 108MP Nah, jadi ini adalah handphone yang paling besar kameranya yang dimiliki oleh Samsung guys Walaupun sebenarnya 108MP itu sudah keluar dahulu di series Xiaomi Mi Note 10 ya Jadi Mi Note 10 itu pakai kamera yang sama dengan yang Samsung saat ini Jadi Samsung bekerja sama dengan Xiaomi Jadi kayak Xiaomi itu kemarin tempat untuk latihannya Samsung Sekarang gimana nih? Kalau Samsung yang pakai kameranya sendiri Hasilnya apakah sama dengan Xiaomi atau lebih bagus? Lihat video kita kali ini Nah guys, kalau kita bahas fisiknya ya Handphone ini tuh khas banget Samsung Bodinya besar, aluminium yang bagus ya guys ya Jadi gue yakin bodinya yang besar ini dan kamera yang menonjol ini Bakal jadi kebanggaan lu ketika lu nanti mirror selfie Nah, yang gue suka dari Samsung kali ini adalah bagian layarnya Ini secara spek itu melebihi Note 10 Plus sebelumnya guys Dia punya PPI di sini sampai 511 Dan sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 6 Bagian depan sama bagian belakangnya Terus akhirnya guys, Samsung punya refresh rate yang tinggi 120Hz dan 240 touch sensing pada handphone ini Jadi ini udah nyamain kayak Black Shark sama ROG Phone ya guys ya Akhirnya Samsung punya juga Nah guys, walaupun layarnya support Quad HD Plus ya Tapi ketika lu pakai refresh rate 120Hz Dia akan terlock di Full HD Kalau gue pribadi, gue selalu pakai 120Hz Dan Samsung memperingati Kalau lu pakai 120Hz terus Ini akan mempercepat lifetime baterai lu cepat abisnya Nah, untuk tombol dialernya Ini ada yang bagus ya Ketika lu dial nomor di handphone ya Atau di handphone lu Nah, itu ada logo Google Duo Jadi sekarang ini lu bisa langsung telepon pakai Google Duo Di handphone Samsung yang baru ini guys Tentunya lu harus punya akun dulu ya Kalau lu pengen pakai itu Ada fitur baru yang namanya Quick Share Nah, jadi ini adalah seperti airdrop-nya di iOS Ini sih sama sih, Wi-Fi sharing ya Kalau lu mau pakai ini, lu aktifkan Bluetooth-nya Dan lu harus pakai Wi-Fi-nya Tapi fitur ini eksklusif ya guys ya Cuma untuk di S20 Ini selain ini nggak punya Tapi gue yakin sih nanti dengan update software Yang lain bakal punya Nah, ini lucu nih guys Ada yang namanya Music Share Jadi S20 ini lu connect ke Bluetooth speaker ya guys ya Nah, nanti handphone yang lain ini bisa pakai Bluetooth-nya Si speaker yang sudah dipakai di S20 Nah guys, kita-kita tes static performance Pakai Antutu benchmark ya By the way, Antutu ini software terakhir yang bakal kita pakai Mungkin karena di Google Play udah nggak ada guys ya Jadi ini mungkin adalah review terakhir pakai Antutu Atau mungkin nanti Antutu bisa balik lagi Jadi dapet skor 533-88 ya Nah, kalau dari ranking Antutu benchmark itu Dia ada di nomor 2 guys Kalau di compare sama Note 10+, ya Itu dia itu ada peningkatan 10-20% ya guys ya Memang skornya lebih tinggi guys ya Tapi gue nemuin keanehan ya guys ya Ketika gue pakai main game Ketika gue main PUBG atau main Call of Duty Nah, settingan itu dia tuh ada di bawahnya Note 10+, Dia nggak bisa di frame rate paling tinggi Cuma mentok di Max Dan Max, lu bisa lihat video gue Ketika unboxing gue kaget Sampai sekarang gue nggak tahu gimana caranya Bikin settingannya sama di Note 10+, Atau karena mungkin ya Hardisk yang dipakai ini kan 128GB Sedangkan ya Note 10 itu 512 ya Kita nggak tahu Nah, sekarang kita masuk ke bagian Paling menarik pada handphone ini Adalah bagian kameranya Yes, dia punya quad camera ya Settingan main kamera 108MP Ultra-wide 12MP Periscope lens 48MP Dan 0,5MP T-off ya 3D camera ya guys ya Disinilah kenapa namanya Ultra guys Bener-bener gede banget kameranya 108MP Pastilah dengan kamera besar ini Gimana dia menghandle dan memproses foto yang besar Menjadi output yang bisa kita pakai dengan mudah gitu Ini challenge-nya yang ada di handphone ini guys Sensor yang dipakai ini adalah ISOCELL punya Samsung H1 Bright ya Dan pakai kameranya Samsung nih guys Jadi isunya beda dengan Steam Dragon yang pakai kameranya Sony Ya IMX Series Nah, yang ini pakai SM5K ML1 ya guys ya Jadi ini punyanya Samsung semua nih guys ya Nah, ini guys Yang beda dari handphone ini adalah Metode pengambilan gambarnya guys ya Samsung mengklaim nama teknologinya adalah Nona Cell Ya, Nona dalam bahasa latin kan 9 ya guys ya Jadi, prinsipnya gini Nona Cell itu layer atau RGB Merah, biru, hijaunya itu Akan di duplicate sebanyak 3 kali Untuk menghasilkan sensor yang lebih besar Jadi, ibaratnya gini Satu single camera ini punya ukuran sensor 0,8 mikrometer ya guys ya Si bawaan defaultnya Samsung ini Nah, kalau sensornya kecil Itu akan sulit ketika dia menangkep cahaya Artinya, semakin besar sensor Semakin besar kemampuan dia menangkep cahaya Menjadi 2,4 mikrometer nih Seolah-olah itu sensornya jadi besar ya Outputnya apa? Outputnya dia akan mendapatkan cahaya yang lebih banyak Dari sensor yang lebih kecil Nah, ini trik Samsung untuk menghasilkan Kan foto yang cerah di kondisi yang low light ya guys Gimana hasil nanti kita coba lihat Nah, karena Samsung punya metode yang baru Samsung melepas metode dia sebelum-sebelumnya nih guys ya Yaitu dual aperture Nah, ini bahasnya dari memakai kamera yang besar ini ya Gue pikir kayaknya Samsung kesulitan Memakai metode dual aperture di handphone-nya saat ini guys ya Mungkin nggak ada space lagi untuk naruh dia Mechanical aperture yang berubah di situ ya guys ya Sehingga, gue nemuin isu Sering kali kalau pakai 108MP itu Out of focus guys Lu harus cari jarak yang tepat untuk ambil foto Kalau nggak tuh hasilnya kadang blur Nggak sesuai seperti yang lu inginkan Sekalipun kita juga berhasil Itu agak lama dapat fokusnya guys Nah, jadi secara default Kalau kita pakai kamera utamanya Fotonya itu akan di-binding ke 12MP Jadi seolah-olah kita pakai 12MP Jadi gambarnya diambil di 108MP Di proses menjadi 12MP ya guys ya Nah, untuk lensa zoom-nya Itu dipakai periscope lens 48MP Jadi lensa ini keren banget guys Kalau lu mau pakai zooming Pakai periscope lens Jadi dia punya desain kamera yang tersendiri Ya, dia bentuknya seperti L Jadi kayak teropong Jadi sekarang Samsung ngikutin Huawei Yang udah bikin sebelumnya Sama OPPO Retno ya guys ya Makanya sekarang dia bisa zoom yang sangat besar Nah, kamera zoom-nya ini secara default Itu ada di 4x zoom ya guys ya Jadi kalau lu pakai yang 4 zoom ke atas Yang dipakai adalah lensa periscope lens-nya Tapi kalau lu milih untuk 1 zoom Atau 2 zoom ya Yang dipakai adalah kamera utamanya 108MP yang di-crop ya guys ya Dan itu hasilnya beda Nah, untuk kamera yang ketiga Ultrawide-nya di S20 ini Dia sudah punya sensor yang lebih besar ya guys 1.4 mikro Tapi dia punya resolusi yang lebih kecil ya guys Jadi kalau Note 10 Plus punya 16MP Sayangnya yang S20 ini malah diturunin ke 12MP guys Nah, untuk bagian selfie Kebalikannya nih guys Ini justru di-upgrade Yang sebelumnya 10MP menjadi 40MP ya guys ya Jadi sensornya besar Kameranya yang gede ya Nah guys, walaupun sebenarnya kita udah gak bisa lagi setting HDR-nya secara manual ya Jadi sekarang ini HDR-nya auto Nah, keduanya Maksudnya 18MP dan 12MP itu ngasilin foto yang bagus HDR-nya akurat, wide, lebar Maksud gue jadi semua area itu ter-cover ya guys ya Terus punya details yang oke Nah, ketika kita coba pake ultrawide kameranya ya Ini secara spek emang dia gak punya autofocus Gak seperti pesaing-pesaingnya kayak Huawei dan Oppo Tapi Samsung ini punya focal length yang paling luas nih guys Ketika pake ultrawide Nah, untuk zoom ya guys ya Menurut gue ini adalah yang salah satu yang paling superior di kameranya Jadi 48MP telelensnya ini Bisa ngasilin 4x optical zoom Ini kalo di-convert ke focal length ya guys ya Pake kamera mirrorless ya Ini tuh seperti lensa 103mm Jadi untuk foto-foto portrait ya Gue suka banget pake lensa ini guys ya Warnanya jelas ya Gak ada noise Kaget gue Dan skin tone-nya tuh masih oke menurut gue nih guys ya Menurut gue ya Ini adalah kamera zoom lens yang paling baik di sebuah handphone yang pernah gue coba nih guys Jadi ketika pake 10x zoom tuh kualitasnya gak jauh turunnya ya Dibandingkan dengan pake 4x zoom 30x zoom ya Jadi lu butuh pencahayaan yang cukup Pencahayaan yang terang untuk mendapatkan hasil yang bisa diterima Untuk saat ini pake 30x zoomnya ya Makanya namanya ultra guys Gak cukup di 30x zoom ya Jadi di S20 ini Support sampe 100x zoom ya Hasilnya gimana Ya gak bagus sih Jujur aja gak bisa dibanggain ya Kalo lu liat langsung ya 100x zoomnya itu banyak blurnya Apalagi kalo gelap ya Jadi walaupun di kondisian cerah aja Lu bakal dapet gambar yang sulit untuk diproses ya Terus untuk masuk di low light ya Atau mode malam ya Nah itu jelas Bagi gue pribadi lebih suka yang 12MP ya guys ya Ketika kita pake 108MP Dia akan lebih banyak untuk diproses ya Pada mode auto ya Sehingga proses ngambil fotonya itu akan jadi lebih lama ya Dan hasilnya itu akan lebih baik Tetep yang 12MP defaultnya Nah terus kenapa 12MP yang lebih baik ya Karena ketika pake mode malam ya Itu bisa meningkatkan kecerahan warna Sedangkan yang 108MP itu gak punya mode malam ya guys Mungkin karena terlalu berat untuk diproses ya guys ya Sayang sekali Nah kalo untuk kamera ultrawide nya Nah ini adalah sebenernya yang paling gue kecewa Sebenernya nanggung ya Kecewa kita ada kata ultra Harusnya tuh semua kameranya adalah yang terbaik Nah kamera zoomnya Moto di malam hari Masih jadi bagian favorit gue Hasilnya pake 4x zoom Itu oke Surprisingly gak ada noise ya guys ya Apalagi ditambah mode malamnya Beuh makin keren ya Pake 10x zoom itu Sudah dapet foto yang nyaris ambruk ya guys ya Apalagi ketika lo pake 30x Apalagi ketika lo pake 100x ya Uh langsung hancur 30x keatas 100x nya useless Nah untuk selfie dalam portrait nya Nah ketika di default itu akan di porting ke 10MP Atau lo bisa pake Mada full resolusinya di 40MP Skin tone nya pribadi suka ya Tapi kalo lo pengen yang lebih jujur lagi Lo pake yang 40MP Nah itu tuh detail muka lo makin jelas ya Pori-pori lo makin keliatan Dan kamera selfie nya juga ada mode wide Mode lebar ya Jadi kalo misalnya ada 2 orang dateng Di mode selfie Kameranya single menjadi ultra wide gitu ya Nah terus ketika mode malem ya Ketika lo foto selfie di tempat yang gelap Ya itu udah beberapa pilihan mode Bisa lo coba Mode auto default ya Ada mode flash Terus ada mode yang mode malam Jadi kamera depannya juga support mode malam Nah untuk kemampuan video recording nya ya guys ya Ini adalah yang paling lengkap di sebuah handphone menurut gue ya guys ya Selain semua kameranya support 4K resolution nya Dia sekarang support 8K Ya 1 menit 600MB Dengan high resolution Jadi ketika lo crop atau lo screenshot Ya ngambil capture dari video 8K nya ya guys ya Itu akan menghasilkan 32MP gambar ya guys ya Nah sayangnya Memang 8K ini terlimit di 24fps nih guys ya Dan ada fitur yang telah lama hilang lalu kembali guys ya Pro video Artinya itu kita ngambil video dengan settingan manual ya Pro video ini menurut gue penting kalau lo suka bikin konten ya Atau lo suka foto videografi Lo bisa atur ISO ketika ngerekam ya Lo mau atur ISO nya mau berapa Lo bisa atur aperture nya mau berapa Lo bisa atur white balance nya mau berapa Dan lo bisa atur manual fokusnya ya guys ya Jadi lo bisa ngambil video yang estetik Pake mode pro jika lo paham Juga ada fitur night hyperlapse guys Tapi yang ini support dipake di malam hari Nah ini akan mendapatkan light catching yang lebih bagus ya guys Jadi lo bisa menangkep cahaya ya Dan hasilnya itu oke banget ya guys ya Harus tripod Jadi kalau lo gak pake tripod ini gak akan bisa dapetin gambar seperti itu ya guys ya Nah untuk 8K ya Solusinya hasilnya gimana Memang gak sesuperior ya guys Dan ketika lo pake siang hari Lo ketika lo pake perjalanan atau lo pake moving Dan dia tuh jumpy Dan dia juga agak telat gitu guys ya Jadi bener-bener kayak belum siap untuk dipake secara keseluruhan potensinya gitu guys ya Jadi guys ya kesimpulan gue ya untuk handphone ini Yes this is adalah the next big thing dari Samsung ya guys ya Dengan kamera yang besar ya guys ya Dan support sampe 100x zoom ya Bahkan sampe ditaro di belakang kameranya space zoom ya Samsung tuh pengen menggapai langit gitu guys ya Dengan ngeluarin handphone yang bener-bener wow ya Tapi menurut gue pribadi ya guys ya Dia belum bisa memaksimalkan ini secara 100% Jadi menurut gue ini baru 70% 60% kemampuannya yang bisa dipake di handphone ini guys ya Mungkin karena ini teknologi baru guys Mungkin teknologi baru punya limitation dan ini masih pertama kali ya Dengan harga 18,5 juta worth it gak sih Tapi yang jelas Samsung ini berhasil mengeksekusi dengan lebih baik daripada Xiaomi Walaupun belum sempurna tapi Samsung diarah di jalan yang tepat ya guys ya Tapi handphone ini juga banyak kekurangan ya guys menurut gue pribadi Karena gini Ketika lu bawa handphone ini ke temen-temen lu ya Pasti tuh temen lu bilang Eh pinjem dong Gue pengen coba 1x zoomnya Dan ketika dia coba 1x digital zoomnya ya Gue yakin 99% pasti mereka kok jelek sih Kok begini sih gitu ya Padahal ya Kalau mau to be fair ya Ini adalah hal yang terbaik dari sebuah handphone bisa lakuin ya Untuk saat ini ya Apalagi ketika lu acara-acara kantor Ketika lu ngumpul sama temen-temen rekam pake 8K Begitu udah jadi ya Guys tolong di share ya Lu nge share 600 MB Video 1 menit doang Ditambah sekarang ya guys ya Handphone ini cuman punya 128 GB Gue baru sadar ini mahal sebenernya Tahun lalu dengan harga yang sama Bahkan lebih murah dengan bonus yang besar ya guys ya Kita dapet 512 GB ya guys ya Jadi lu bener-bener harus pikirin ini matang-matang Memang sih bisa pake slot memori eksternal ya guys ya Tapi itu kan artinya lu butuh budget tambahan ya guys ya Untuk pake itu Handphone ini buat siapa sih sebenernya? Gue kasih pertanyaan gini guys Gue bantu ya Kalau lu bingung Bakal digunakan untuk apa 108 MP nya Handphone ini bukan buat lu guys Kalau lu ada budget Mungkin lu bisa pindah ke S20 yang biasa ya guys ya Dia punya 12 MP Yang mana itu lebih handy dan convenient Kameranya bagus tapi memang dapet layar yang kecil Body yang kecil ya guys ya Atau lu bisa pindah ke iPhone iPhone itu lebih simple ya Lu bisa dapet semua kamera Sekaligus rekam lu jadi gak perlu bingung Dan reliable kameranya bagus di semua condition Kalau lu butuh sesuatu yang extraordinary Lu butuh sesuatu yang bold Ketika lu selfie Space zoom 100 kali Lu butuh sesuatu yang paling canggih saat ini ya Itu ada di S20 Ultra Seberapapun harddisk nya Jadi itu komprominya ya guys ya Segitu dulu video kita kali ini Semoga ini ngebantu lu Untuk bisa menentukan pilihan Apakah lu perlu handphone ini atau enggak Kalau ada hal yang ingin lu tanyain Lu bisa komen di bawah Ya atau lu sebagai pengguna S20 Setuju atau enggak Silahkan komen Atau lu bisa follow social media gue Atau ada subscribe dan like video ini Terima kasih Oh iya Kalau lu mau lihat S20 dengan case dari Spigen Lu bisa lihat videonya di atas ya guys ya Bye 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 bye